Kita awali informasi pertama, pemirsa seorang pria pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tewas ditembak polisi Lantaran menyerang tiga anggota polisi Polres Poleo Alimandar saat diperiksa dengan menggunakan badik Akibat peristiwa ini, tiga anggota polisi mengalami lupa Peristiwa mencekam terjadi saat seorang pria menggunakan badik Menyerang anggota kepolisian di Mapolres Poleo Alimandar pada Jumat kemarin Pelaku berinisial AZ 40 tahun dengan membabi buta berusaha menikam anggota penyidik yang hendak memeriksanya Menurut keterangan Kapolres Poleo Alimandar, peristiwa ini bermula saat pelaku mendatangi Mapolres untuk menyerahkan diri Karena kasus pemerkosaan tiga anak di bawah umur Saat diperiksa, seorang penyidik menanyakan senjata tajam yang digunakan pelaku Untuk mengancam korban saat melakukan pemerkosaan Pelaku menjawab bahwa badiknya ia simpan di dalam sadel motornya Namun saat penyidik hendak keluar mengambil barang bukti tersebut Tiba-tiba saja pelaku yang berada di ruang pemeriksaan Mengamuk dan mencabut badik yang ternyata disimpan di pinggangnya Sejumlah warga dan polisi yang berada di dalam panik berhamburan keluar Pelaku yang sudah tak terkendali lagi bahkan mengejar para penyidik hingga ke halaman Mapolres Aksi saling kejar pun berakhir di gang kecil depan Mapolres Di tempat itulah polisi dan pelaku berduel hingga menyebabkan tiga korban luka dari kepolisian Meski petugas sempat melakukan tembakan peringatan Namun akhirnya polisi terpaksa melakukan tindakan terukur dengan melakukan tembakan hingga tiga kali Sayangnya meski sempat dilarikan ke rumah sakit Nyawa AZ tak terselamatkan lagi Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 10.30 Telah terjadi penyerangan oleh tersangka persetujuan dan pemortosaan atas nama AZ Terhadap anggota Polres Polman Tersangka ini datang ke Polres Polman ini dengan kesadaran Perlu saya tekankan Tersangka kesini datang secara sadar dan sesadar-sadarnya Beda ini Kalau hanya ditampak sama lainnya Begitu beliau datang Penyidik melakukan interogasi Tanya-tanya dulu Kamu datang kesini Karena dia datang Kamu datang kesini Kamu melakukan apa? Dan ditanyakan kepada penyidik Karena korbannya itu adalah tiga Dan salah satu korban itu tersangka itu mengancam Penyidik penanyakan Dalam melakukan aksimu Katanya infonya Kamu melakukan penodongan menggunakan tarat Hingga kini belum diketahui motif serangan terhadap para penyidik reskrim di Mapolres Polisi mengamankan barang bukti berupa badik sepanjang 40 cm Pelaku diketahui terlibat kasus pencabulan dan pemerkosaan disertai ancaman menggunakan senjata tajam terhadap tiga orang anak di bawah umur Dari Polewali Mandar Pusat Sainal AI News melaporkan Terima kasih telah menonton!